Hai teman-teman, di video youtube saya kali ini saya mau membahas nih karena ada masuk pertanyaan dokter sebenarnya apa sih bedanya antara visceral fat dengan general fat Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel youtube saya perkenalkan nama saya dokter Stephanie Paulus saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor nah di video khusus saya kali ini teman-teman karena belakangan ini saya juga mendalami dan menjadi coach ya sebuah program yang namanya TR90 nah disitu ada beberapa hal atau beberapa istilah yang namanya visceral fat general fat atau lemak suputan nah disini saya akan menyederhanakan supaya teman-teman kira-kira ada bayangan nah disini sebenarnya visceral fat itu adalah lemak yang ada di dalam rongga perut kita teman-teman nah jadi seperti teman-teman bayangkan dimana di dalam organ ruangan perut kita ini terdapat berbagai macam organ nah disini organnya apa aja ada yang namanya jantung lambung lambung usus ya ada hati nah dan ginjal dan masih ada banyak komponen yang lainnya nah disini teman-teman bisa membayangkan saya memberikan ilustrasi ini adalah sebuah gambar organ jantung nah jantung ini teman-teman ada organ jantung yang sehat ya organ jantung yang sehat ini biasanya ditemukan pada saat kita bayi anak-anak-anak remaja dan biasanya organ jantung yang tidak sehat itu biasanya terdapat ketika kita mulai berusia 30 tahunan ke atas nah disini teman-teman bisa lihat bahwa organ jantung yang diselimuti oleh lemak-lemak ya itu ternyata merupakan sebuah gangguan teman-teman nah dan biasanya disini kita cukup banyak meremehkan nah gimana sih sebenarnya tanda-tandanya tanda-tandanya itu mudah banget teman-teman dikenali ya jadi biasanya kita memanggilnya atau memberi nama dengan teman-teman sedang mengalami yang namanya obesitas nah disini teman-teman saya akan memberikan tabel ya dimana teman-teman bisa mengecek nih diri teman-teman itu kira-kira termasuk obesitas apa enggak sih nah disini teman-teman bisa mengkategorikan secara khusus ya apakah teman-teman ini mempunyai body goal yang ideal ya atau pre-obesitas atau bahkan obesitas level 1 bahkan level 2 nah jadi cukup mudah kan untuk mengenalinya nah kalau misalnya teman-teman masih belum paham dengan hitungan ini gampangannya kalau misalnya teman-teman mendengarkan slogan seperti ini aduh kamu kalau sudah menikah itu makin subur ya makin subur itu artinya penutnya semakin maju ke depan nah disini adalah paling gampang adalah lingkar perutnya teman-teman nah ini cukup berbahaya ya dan biasanya selain obesitas teman-teman juga akan disertai dengan yang namanya penyakit metabolisme apa aja itu banyak banget ada darah tinggi ada kencing manis asam urat nah itu pun itu adalah gejala tambahannya apabila teman-teman tidak aware untuk hidup sehat nah jadi visceral fat ini cukup berbahaya ya teman-teman nah so sekarang saya juga akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan general fat atau biasanya ada yang bilang suputan itu apa nah general fat itu adalah lemak yang sebenarnya kita perlukan juga teman-teman karena di dalam proses metabolisme tubuh lemak itu juga diperlukan tetapi dengan takaran atau kadar yang sewajarnya dan semestinya nah disini teman-teman lemak suputan itu adalah nih misalnya ya teman-teman punya tangan seperti ini selain di bawah kulit ini ada lapisan lemak nah itu yang namanya lemak suputan dan biasanya kita bisa menoel-noelnya seperti ini nah jadi gampang banget ya jadi general fat atau suputan ini sebenarnya tidak berbahaya teman-teman cuma biasanya lumayan mengganggu ya penampilan mata jadi biasanya banyak orang mengeluh kayaknya aku juga pengen memangkas lemak yang ini nah sekarang apa sih hubungannya dengan saya sebagai coach TR90 ya nah disini teman-teman saya memperkenalkan sebuah produk yang namanya TR90 program ya produk ini tuh beda banget dengan program diet yang ada di luaran sana nah sekarang teman-teman bikin tau kan apa bedanya bedanya adalah TR90 ini teman-teman tidak memfokuskan pada pengurangan timbangan berat badan Anda tetapi TR90 ini memfokuskan pada pengikisan visceral fat ya jadi ingat visceral fat yang tadi saya jabarkan berbahaya banget di bagian depan ini bisa diatasi dengan yang namanya program TR90 nah jadi program TR90 itu semudah adalah program renovasi tubuh ya dan ini biasanya cocok banget buat teman-teman yang memang sudah memiliki penyakit metabolisme ya jadi teman-teman sudah punya darah tinggi, sudah punya kencing manis, sudah punya asam urat pokoknya yang macam-macam yang biasanya dibilang adalah penyakit penuaan teman-teman bisa mengkonsumsi program TR90 ini tetapi tentunya teman-teman harus punya personal codes ya untuk lebih membedah dan mengetahui kebiasaan teman-teman sekalian dan obat-obatan apa yang kalian konsumsi dari dokter keluarga Anda nah gitu ya gampangannya tentang TR90 terus buat teman-teman disini yang cukup terganggu dengan lemak suputan atau yang menggelambir-menggelambir seperti itu ya saya bisa merekomendasikan agar teman-teman mempunyai beauty device ini yang bernama adalah galvanic body karena apa? karena galvanic ini membantu saya banget teman-teman ketika sehabis saya hamil dan melahirkan anak itu pasti kan yang namanya perut melar, semua-semuanya intinya melar ya teman-teman dimana semua lingkarnya bertambah dan kita ingin lebih susut, lebih ramping intinya itu seperti itu ya nah jadi galvanic body ini sangat membantu untuk kamu yang ingin general fatnya dan suputannya itu lebih shipping nah buat teman-teman disini yang ingin tahu infonya atau program promonya gimana cara mendapatkannya teman-teman bisa menghubungi distributor resmi yang sudah memberikan video ini kepada Anda atau teman-teman bisa langsung ke Instagram atau ke nomor WhatsApp saya untuk ngobrol lebih lanjut ya mengenai kondisi Anda dan apabila video ini berguna jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini kepada saya dan sampai jumpa di video Youtube saya selanjutnya bye-bye